Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William di video kali ini saya unboxing ini nih dari Tarmacworks Vertex Nissan Sylvia S14 yang ini limited 2544 ya yang ini special edition warnanya blue-green metallic sih kalau nggak salah ya ini ya belum ada pre-order nya sih di website Tarmac kalau nggak salah juga udah sold out ini Vertex dari Global 64 ya kotaknya yang ya mirip yang sih kotak mini GT SME itu ya ukurannya ya ini Tarmacworks Vertex small flash bihar seperti biasa di belakang ini caution dan warning ya ada license nya juga di bagian kanan ya ada fotonya lagi di bagian bawah ada T nya Tarmac ini belum belum ada pre-order ya sampai sekarang ya mungkin kena limitednya ini sih ya makanya ini saya ngambil kemarin pas nemu ya daripada nyesel nggak nemu nantikan ya kebetulan nemu ya ambil aja deh langsung kita bukain aja ya ini Global 64 tapi ya dia bikin limited kalau nggak salah dijual di mana ya Tokyo auto salon atau ismu etnismu festival sih saya rada lupa ya pokoknya ya dijual eksklusif di Jepang sana kemarin kalau nggak salah ada yang buka pre-order ya buka pre-order tapi lumayan mahal sih harganya ya sekitar berapa sih kemarin ya 750 atau berapa ya pokoknya ya mahal lah jadi ya ini dapatnya dapat lumayan lebih murah ya jauh lebih murah daripada 750 itu lebih dari setengah nih kita lihat isinya nih ya jadi luka sedikit ya kotak model begini rada ribet sih kurang suka juga sama kotak model begitu tapi ya lebih nutup sih nutupnya lebih aman juga ya dan nah ini ini dia nih warnanya ya warnanya cakep sih nih kita keluarin aja deh dan ini jadi varian ke-6 ya kalau nggak salah ya varian ke-6 dari si Vertex nissan sylvia S14 ini nanti ya kita bikin previewnya ya untuk lengkapnya ini ya warnanya cakep sih blue green metallic begini warnanya cakep sih ya ini ada logo Vertex di depan wiper udah nyatu sama kaca kayaknya ini detailnya kurang lebih sama aja ya seperti varian sebelumnya ini kenapa sih ini dashboardnya nempel kayaknya ini dashboardnya nempel sih jadi kayak ada cat hitam gitu ya ini kayaknya dashboardnya nempel doang ya nanti kita coba benerin lah ini ada tonjolans player di kap mesinnya lampu depan dari Mika seperti biasa untuk detail bawahnya ini lampu sign ini cuman di cat silver ada intercooler nya ini ada tna.co.jp di websitenya si Vertex ya untuk detail di sebelah kiri nah ini polosan cakep ada detail handle pintu nih detail air fan di bagian kanan detailnya yang sama aja ada tangkiman bakar di sebelah kanan ini di kacanya ada logo Ledger Ford sama T-Zero ya ini di belakang ada Swift X ini wipernya juga udah nyatu sama kaca kaca belakang polos ya nggak ada defogger ini wing belakang dari plastik ya harusnya lampu belakang udah dari Mika ini license plate vertex website nya juga ada lagi di belakang untuk sasisnya sendiri yang ini kenapa ini ada dari plastik ya yang ini kok ini plastik apa daikas sih daikas sih kayaknya ya yang sebelumnya juga daikas sih ini kayaknya daikas juga mungkin karena beda warna aja yang biasa kan kayak hitam gloss ini bahan karet udah pasti dan ini bisa rolling tapi velg yang ini kok kenapa warnanya pudar sebelah ya yang ini yang sini velgnya aman yang ini pudar sebelah warnanya berbeda sedikit spionnya sendiri ini ini dari plastik sepertinya karet nih nih dari karet ya dari karet reflektor nya cuma dicat silver untuk interiornya sendiri ini hitam polos setir kanan ya ini velgnya kenapa blank satu ya warnanya ya ya nanti paling kita will swap aja dah kalau kayak gini ya ini warnanya cakep sih kalau kalian temen dan ya moga aja nanti ada yang masukin ya ya itu aja untuk video kali ini makasih belum sudah nonton jangan lupa di subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya doh sub indo by broth3rmax